Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Rian dari Depok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya yang kami hormati Jika seseorang telah menjadi mu'allaf Apakah harus menikah ulang? Mu'allaf Jika orang menikah ulang Ah gini Orang asal Jadi suami istri ini Suami istri masuk Islam Dilihat dulu ini ada rinciannya Jika yang masuk Islam Terlebih dahulu adalah Dilihat dulu ahli kitab atau bukan Nah di kitab adalah Yahudi dan Nasroni Sudahlah anggap saja Anggap saja di Indonesia adalah dianggap ahli kitabnya Kalau matahari syafi kan dianggap Ahli kitab dulu Jika ahli kitab Yahudi atau Nasroni Suami istri Yahudi atau Nasroni Jika yang masuk Islam Terlebih dahulu adalah Istrinya Sepuntan terputus pernikahan Terputus Pernikahan Karena tidak sah seorang muslimah Punya suami yang tidak muslim Jika yang masuk Islam duluan adalah suami Karena dia ahli kitab Dikasih tempo Sampai masa penantian Hitungan seperti iddah Kalau dia kembali di masa iddah Jadi tidak boleh gauli Kalau dia kembali di masa iddah Kalau dia punya hat Tiga kali suci Kalau dia kembali Maka dikembalikan kepada suaminya Baik Yang kedua Jika suami istri ini adalah bukan ahli kitab Baik laki yang masuk Islam duluan Atau perempuan yang masuk Islam duluan Langsung terputus Sebab tidak disahkan Biarpun seorang laki-lakinya yang masuk Islam duluan Tapi istrinya adalah bukan ahli kitab Istri bukan ahli kitab Tidak sah Mutlak Terbatalkan Baik Kemudian yang ketiga Masuk Islam bareng-bareng Terserah dari agama apa saja Ya kan Ikrar yuk masuk Islam Masuk Islam bareng Maka kalau masuk Islam yang bersama-sama Maka ketahilah Agama kita Fikih kita Menjelaskan Selagi sah menurut agamanya yang dulu Maka Islam mengukuhkan Tidak harus diulang Keturunannya tetap tidak Cuman Sebagian mengatakan anjuran Bukan sebuah kewajiban Sebab selagi pernikahan sah di agamanya Maka sah Diakui Di dalam hati ini Cuman setelah itu adalah masalah Tercitid dan sebagainya Adalah masalah Kesempurnaan Seperti itu Semoga Nah ini perlu Ilfikir itu juga perlu Karena banyak orang masuk Islam Dan seterusnya Semoga Allah Memberikan hidayah Yang belum kenal Nabi Muhammad Semakin kenal Yang kenal Semakin cinta Wallahu alam Biswah Selamat menikmati